Ternyata, anjing gitu di Belanda tuh ada kartep-kartep Indonesia yang orang Indonesia tuh nggak tahu, gitu. Di buku sejarah tuh nggak ada, gitu. Anjing kok begini, gitu kan. Akhirnya, ya dia mau tahu itu bukan di Indonesia, artinya di luar. Respect sekali sama orang Indonesia, gitu. Dan kita sendiri malah nggak respect sama orang Indonesia. Ngomongkan kayak Sukadana sama Melano. Gap-gapnya masih sampai saat ini masih kita rasakan. Saya akui kok, gap-gap antar daerah di Kayong ini masih sangat tinggi. Imbasnya kayak gini nih, orang-orang yang punya keinginan. Ini sulit menemukan rumbun-rumbun akar-akarnya untuk menjadikan satu pohon ini. Potem-pertemah merpati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama gue Sandi Komarai di channel Popkultus. Itu hanya sebagai ini aja, sebagai kalau bilang itu apa istilahnya ya, pembanding ya. Kalau kira-sekiranya yang di luar itu cocok dengan apa yang di dalam, baru kita ambil. Kalau nggak, yaudah. Jadi, Cak Nun pernah bilang kayak gini nih, kita nggak usah ngomongin Indonesia dulu. Tapi kita bikin, ya Indonesia itu ya ini nih. Yang kita bilang, ya ini Indonesia gitu. Jadi ketika semua orang bikin kelompok-kelompok kayak gini, membicarakan tentang apa yang harusnya di daerah itu, itu secara tidak langsung mereka bikin jaringan. Dan akan terbentuk Indonesia yang sebetulnya. Tapi kalau kita tiba-tiba, kita dikayong gini, ngomongin di Jakarta, ya buat apa sih? Itu betul. Artinya kita di dalam dulu. Tapi gue pernah ada Budi Dalton, pengangkong Budi Dalton, sama si Adi Gembel, di Gembel, pokalisnya Paul Dalton. Dia kenapa harus keluar? Budi Dalton waktu itu keluar. Jadi dia gini alasan dia. Kalau lo pengen tahu Indonesia, harus keluar. Karena di luar itu lebih... Ngomongin Indonesia, bukan objektif lagi. Subjektif mereka. Akhirnya si Budi Dalton ke Belanda. Di Belanda ternyata, anjing gitu, di Belanda itu ada kertemak Indonesia yang orang Indonesia itu nggak tahu. Di buku sejarah itu nggak ada. Anjing kok begini? Akhirnya dia mau tahu itu bukan di Indonesia, artinya di luar. Kan gitu kan? Jadi bukan berarti dia, ya kalau nggak keluar, ya nggak tahu. Ya artinya gitu, mereka kalau pengen tahu Indonesia yang sebenarnya, ya keluar. Dengan niatan pengen mengetahui yang sebenarnya. Bukan hanya sebatas obrolan. Iya, enggak. Dia bilang apa, pas di Belanda. Jadi di Belanda itu pernah ada yang kapal, namanya orang Medan. Nah, berarti kan dalam hal apa mereka? Itu nggak ada di buku sejarah, gitu kan? Dan itu ada di situ. Nah, kenapa mereka, artinya kalau mulutnya mungkin ada orang yang sengaja yang, ya dihilangin aja di sejarah. Ya, tahu sejira sejarah kita kan? Dan sebenarnya itu salah satu fungsi literasi untuk mengembalikan hal itu. Nah, itu artinya. Nah, kalau memang tahu sebenarnya, ya itu kenapa orang kita aja nggak tahu, gitu kan? Di Belanda itu banyak banget. Akhirnya dia ke Belanda, kayak gitu. Sama Adi Gembela juga kayak gitu. Dia tinggal di, aku lupa nama negaranya, pokoknya negar kecil, ya. Ternyata di sana saat dia ngomong Indonesia, ya dia tahu Indonesia lebih dalam lagi, lebih luas lagi. Oh, ternyata Indonesia buat orang luar itu seperti ini, gitu. Dan di, dan ganyang katanya, ternyata mereka tuh sangat respect sekali sama orang Indonesia, gitu. Dan kita sendiri malah nggak respect sama orang Indonesia. Jadi, jadi intinya kalau orang yang, sorry ya, kita ngomong belak-belakang aja. Kalau orang yang nggak respect sama orang Indonesia, artinya dia kurang jauh mainnya. Emang udah terbukti, ya? Dan memang lagi kata kuncinya emang di musik, ya? Iya, kalau aku merawat semua dari musik. Semua berawat pertama dari musik, tapi dia juga dari musik. Jadi, iya, ambil semua musik. Cuma di sini jadi keren lagi, lebih luas lagi. Kita nggak hanya berada di musik. Jadi, kita nggak tahu kalau ngomong musik kan. Awalnya kita hanya happy-happy-happy aja kita naik ke... Terakhir, aku coba mengikuti perkembangan musik di sini, kan yang waktu di gedung ketih tuh. Yang apa, di bawah tanah apa namanya? Bawah Tanah Bustatu. Bawah Tanah Bustatu. Oh, itu? Aku pengen bahas itu tuh sejarahnya tuh. Asli, itu? Kapan-kapan? Boleh, kan? Kita nyari sumber-sumbernya dulu orang-orangnya. Siap. Lalu kita cari, kita ngomong-ngomong. Karena, iya kita butuh orang seperti itu, kan? Nggak semua orang bisa seperti itu. Dan nggak semua orang nggak peduli hampakan hal itu, kan? Siapa tahu kita, emang ada orang yang menantikan kita butuh gigs yang seperti itu, underground. Sebenarnya sangat butuh, sih. Sangat butuh, kan? Sangat butuh. Ya, tapi kan untuk saat ini kan kayak orang diam-diam aja, gitu. Mereka apakah butuh kita rangkul? Atau mereka sebenarnya pengen ada yang dirangkul, cuman siapa yang ngerangkul nggak tahu? Atau mereka memang butuh informasi seperti itu, cuman di mana, gitu kan? Apakah emang komunitas yang terbentuk? Kalau emang komunitas yang belum terbentuk, berarti ya tinggal kita bentuk. Kita bikin media-media yang, ya supaya orang-orang tahu, gitu kan? Karena kekuatan media penting juga, kan? Ya kayak, uliat sih banyak orang-orang yang pakai, sorry, baju-baju yang di atas lain, ya dengan passion yang beda lah, ya kan? Dia nggak mungkin dengan pakai baju itu tanpa alasan. Pasti ada alasannya, kan? Ya, nggak pasti tahu. Dan aku yakin dia pasti mencoba untuk ditemukan, kan? Ya aku pakai baju Nafi Kula, siapa orang tahu Nafi Kula? Dan sebenarnya, mungkin inilah yang harus lebih kita ke depannya untuk lebih kita gali lagi. Karena jujur, pemahaman, gini lah ya, kita ngomongkan kayak Sukadana, Sao Melano. Gap-gap-nya masih sampai saat ini masih kita rasakan. Kalau itu aku nggak tahu? Gitu ya? Jadi ini kita ngomongkan secara luas lah ya, di dalam hal apapun. Tapi yang paling mendominasi, politik. Nah, jadi sebenarnya mungkin kita bisa... Perbedaan pandangan politik. Jadi mereka sampai saat itu. Makanya di awal tadi saya ketemu si Jil nih, bilang di warung kopi itu, sentuhan pertama para pelaku politik di Kayong ini, ini menentukan sampai hari ini. Kan teman-teman merasakan hari ini. Jadi saya akui kok, gap-gap antar daerah di Kayong ini masih sangat tinggi. Nah, itu dalam hal apapun. Imbasnya kayak gini nih, orang-orang yang punya keinginan ini sulit menemukan rumbun-rumbun akar-akarnya untuk menjadikan satu pohon ini susah. Bisa jadi. Jadi, ayo sama-sama kita pikirkan, ini kedepannya harus gimana dengan passion musik, dengan passion fotografi, apapun itu, kita harus, ini Kayong. Ini harus kita bikin satu pohon utuh. Sebenarnya kalau ngomong gitu, aku yakin pasti banyak. Pasti banyak. Cuma permasalahannya, kita mau kemana? Itu aja sih. Saat kita punya pengen seperti itu, kita tuh mau kemana, dan kita harus bertanggung jawab. Kita hanya, hanya, sorry lah, banyak kan orang yang punya wacana yang banyak. Kita pilih kembali kembali itu, tapi setelah itu dia ngerasa tanggung jawab dia udah selesai. Nah, itu. Jadi, waktu didiskusi saya sempat bilang, kenapa kalian di Perpusteraan ini nggak punya tanggung jawab dia? Karena aku nggak mau, saya melakukan hal ini yang sebatas-meletas dengan tanggung jawab. Dan aku yakin ketika orang yang mempunyai jiwa-jiwa kayak gitu, insya Allah akan terpercana. Jadi, kita jangan membicarakan dulu, nanti akan kemana, tapi kita himpun dulu nih akarnya. Nanti perlahan-lahan, sup, sup, dan akan lambat-lambat terus, 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 terus. Dan itu nggak akan terbatas sampai titik goals-nya di mana, nggak akan ada ceritanya. Goal ku ini loh, goal kami ini, nggak akan ada. Iya, betul. Kalau nggak harus diagendakan seperti itu sebenarnya. Atau kita bikin satu event, di mana kita bisa ngumpulin bersama? Pernah kami bahas, kalau sebenarnya band kita kan namanya Sponti Kustik tuh. Oh, oke. Karena, ya kita kalau di Sponti nggak usah ngomongin musik-musik keras lah ya. Untuk kehadiran akustik aja, kita udah cukup menuai kontroversi gitu kan. Jadi, Sponti Kustik itu bermula dari teman-teman mahasiswa waktu itu, liburan ke kampung halaman, terus coba mau bikin sesuatu apa, dan saya waktu itu kan kerja bangunan. Jadi, mereka nih bingung, mas, kita mau bikin kegiatan nih, salah satunya di musik, terus ada sosialisasi tentang hari aid gitu kan. Nah, jadi, ya udah, kita bikin acara akustik aja, yang akustik ini kayaknya masih bisa diterima di masyarakat, terus, hingga akhirnya terbentuklah event yang namanya Sponti Kustik. Oh, awal gitu. Nah, jadi, itu event musik akustikan, dan alhamdulillah ada sekitar tujuh peserta waktu tujuh band. Tujuh band yang ngisi di Sponti Kustik pertama, terus, sampai di tahun kedua, kita masih berjalan. Dan saya mohon maaf juga atas nama pribadi sendiri, kami terlanjur, kami kayaknya kurang ajar sih, memakai nama event itu menjadi nama sebuah band saja ini. Oh, it's okay. Nggak masalah kayaknya. Justru bagus. Kami punya beban mental, beban ke masyarakat bahwa, loh, Sponti Kustik kan ini kan event, bukan nama band itu lah. Tapi karena ini yang melekat di mata masyarakat, Sponti Kustik, dan tersisa orang-orang ini, ya udahlah. Itu sebenarnya bukan kurang ajar, tapi memanfaatkan momentum. Itu bukan ngajar sebenarnya. Iya dong, itu memanfaatkan momentum dong. Oh, salah drognya oke keren. Jadi ya sampai akhir, sekarang masih melekat hal itu tentang masyarakat taunya Sponti Kustik. Masyarakat nggak tahu itu event, itu band, tapi yang sering ngisi tentang musik-musik non-ganggu. Itu Sponti Kustik gitu. Iya bener, pengaruh musik lumayan... Musik yang kita dengar, itu mempengaruhi tujuan hidup kita kemana sebenarnya. Iya nggak? Orang yang suka musik punk, itu pasti beda deh. Itu mempengaruhi. Walaupun sebenarnya satu lingkaran sih. Mau punk, mau hardcore, walaupun juga sebenarnya satu lingkaran. Mereka tuh dari sumber yang sama sebenarnya kan. Kecoy reggae. Nah terus kembali lagi ke Sponti Kustik tuh. Di tahun ketiga kami pernah punya wacana. Artinya, masih kita bikin tur yuk. Aku setuju sih bilang. Kita bikin tur mulai dari Sukadana dulu. Oke, Sukadana, Melano, Teruk Batang, hingga titik kumpul terakhir kita di Sponti. Artinya apa? Harapan kita, kita ngumpulin tuh orang-orang kayak gitu tuh. Barangkali dengan event-event seperti itu. Orang yang selama ini mencari nih, kemana nih, masih ngalor gitu. Nah ada kayak gitu, dengan sendirinya mereka akan, ini loh. Jadi mungkin ini yang harus kita gali saat ini, untuk kedepannya harus. Dan pandemi bukan menjadi alasan salah satunya sih sebenarnya. Ya, ya. Sebenarnya pandemi itu bukan alasan, masalah. Masalah yang dibuat-buat kayak. Kalau alasan sih, masalah. Masalah, pandemi itu masalah. Kalau masalah ya mau gak mau gitu. Jadi gini, kalau ngomongin masalah ini ya. Kita mau ngomongin movement ya, pergerakan. Anak mudanya sekarang gimana? Kalau untuk di Sponti, Jujur masih, Masih Teracun. Masih belum terbuka. Tapi di satu sisa juga cukup menghargai bahwa Mereka masih menghargai, Mohon maaf kalau sekarang kan, Dangdut udah gak kurang tuh. Karena tren musik folk juga udah mulai Sangat masif lah ya. Mereka juga udah mengkonsumsi musik akustik nih. Kesinjaan lah. Tapi satu hal yang saya masih acungi jempol ke mereka, Mereka gak meninggalkan budaya. Karena sekarang, Jaranan kalau di Sponti itu, Penontonnya luar biasa. Artinya biarpun mereka masih belum bisa terbuka dengan genre yang lain, Tapi mereka masih mempertahankan budaya. Aku baru sejam yang lalu dapet konten temen di Hongkong. Jadi dia kayak ada komunitas WNI, Eh WNI TKI. Dia kayak ngobrol gitu, Dia tiap setahun berapa kali gitu. Dan itu, sorry, Caranya kemarin. Cuman dia baru baru sekarang, Jadi aku boleh lihat, Itu jaranan loh. Jadi cara mereka menghargai, Jadi dia gak lupa dengan budaya. Walaupun di Hongkong dia tetep. Masih proud lah ya. Ini, ini, ini. Bilang keren juga. Karena jujur kalau untuk ngomongkan musik-musik yang agak ini, Dulu yang paling getal kan temen-temen dari Melano lah ya. Oh iya? Aku gak tau sih. Oke. Memang Melano dari ini. Tapi, Di kurun 5 tahun ini, Saya gak melihat kayak, Stagnan pun gak justru malah. Malah mundur ya? Malah mundur gitu. Di Melano ini. Sebenarnya emang, Di awal-awal tahun 2000 ini, Emang, Gaungnya paling besar ya Melano. Jauh gitu. Justru even kayak, Para The Visible. Justru malah, Di Melano dulu baru di Sukadana. Oh gitu. Oh betul dicari tuh. Harus dilacak, Jijaknya. Terus kenapa permasalah yang jadi hilang. Kalau kita pernah ada ya harusnya ya estafet. Kali enggak, Setahun sekali. Terakhir kan berapa? Terakhir kayaknya, Bangtana itu ya? Kalau ya, Oh, Itu di Pencena gitu sih mungkin. Kayong itu habis bawa tanah, Setahun itu tuh, Pang lagi bikin. Ya kalau gak salah dengar sih kayak gitu. Pernah ada ya? Terakhir pang, Abis itu gak ada lagi. Artinya udah lima tahun lebih kan? Ambil sepuluh tahun. Tapi memang, Memang di Kalbar menentukan sih, Kayak kita ngomongkan di Kuantiana. Ya oke. Kuantiana pun jarang banget. Artinya gini loh, Kayak mereka masih, Masih, Masih ini ya, Masih, Masih mengikuti tren, Skena yang lagi hits gitu. Bukan kayak Melano pun, Kayak gitu. Jadi kayak, Kalau kita ngomong, Kalau kayak di Jogja kan, Aku di ini kayak, Gak naruh gitu. Masih ke apa pun juga gak naruh. Aku di vertical ya, Aku ini gitu. Marketnya udah ada ya? Kayak seringai, Aku seringai gitu. Mau sekarang lagi tenar kipop, Bodo amat gitu. Iya betul. Tapi emang, Kalau untuk di Kalbar, Kayak gitu. Sampir semua jente, Semua sena, Mungkin masih musiman. Mungkin musiman. Karena kenapa mereka musiman? Karena mereka tuh, Artinya gak punya komunitas yang utuh. Mungkin salah satunya itu. Salahnya gak punya komunitas yang utuh, Terus komunitas dia, Kalaupun ada dia gak kuat. Terusnya gini, Kalau orang yang udah benar suka, Misalnya Vox, Dia tetap membentuk komunitasnya sendiri. Vox dan dia, Dan dia akan bikin event, Dengan berhubungan dengan Vox. Itu dia. Ini gak utuh. Tapi kalau utuh, Misalnya kita suka kayak gini ya, Salah-salahnya kayak gitu. Ini bukan berarti musik lain. Itu gak mau gak mau ya, Namanya invasi musik, Kita gak bisa di... Gak bisa. Karena musik itu berulang-ulang. Recycle lagi, Recycle lagi, Terus muter-muter gitu kan. Sekarang yang ngetren apa musik? Vox sih ya. Vox ya. Vox sih emang lagi benar-benar? Ya, Vox lumayan panjang. Semenjak dulu di era Banda Merah, Jalau Guniari, Muncul dengan Vox yang... Itu kan kayak pop-pop delangsa, Ada lagi pop jorok, Kayak Jason Renty, Jono Terbakar. Kan banyak ya pop-pop jorok itu. Terus yang pop politik yang greener gitu, Kayak... Isra Skuter. Kan artinya, Cukup bertahan lama sih, Betul-betul. Walaupun sekarang di gencar lagi, Dengan era... Sekarang baik lagi ke alternatif, Kalau menurut gue. Baik lagi ke alternatif rog. Ampir mendekatnya. Ya, sekarang baik lagi ke situ. Sekarang Ben-Ben udah baik lagi ke... Ya jaman-jaman era 90-an gitu. Grants sekarang udah banyak lagi. Kan? Dulu-dulu kan jarang lah Ben-Grants. Paling susah itu kan. Paling susah memang. Paling susah itu yang di Ben-Grants. Dan kalau Ben-Grants sampai sekarang masih bertanya itu keren. Keren. Karena... Mereka udah menangapi beberapa dekade yang dimana... Grants tuh gak naik-naik. Kan? Ila loh. Semenjak Nirvana... Eh, semenjak kut ke Bambu Diri terus... Seakan-akan mati. Seakan-akan mati gitu kan. Bahkan di Pontianak dikategorikan Ben-Grants semangat lho. Kurang sih. Kurang tapi ada? Ada. Ada satu. Botol pecah, contohnya. Ada-ada. Kalau dari Sanggau ya? Yang... Saun sampah. Oh iya. Sanggau apa yang lupa ya? Sanggau. Sanggau kan? Nah, Saun sampah. Cironix. Gak tau sih namanya siapa. Cuma pernah dikasih sangkasinya. Dikasih ya, pernah dikasih. Gak begitu kenal sih waktu itu. Itu... Kalau ngomongin itu si Aldi ya? Aldi mana? Pondianak di Resibusion. Oh iya. Di Resibusion. Oke, oke. Masih ada gak tuh? Masih ya. Dan dia masih stay di pojok bus Tata kok. Dia kolektif design. Oke, oke. Artinya artinya. Nah, di Kayong Utara itu emang butuh seperti itu. Artinya ada tempat yang mau adi seperti itu. Sebenarnya pernah pengen seperti itu. Cuma ya lumayan juga sih tantangannya. Kita gak bisa. Gak bisa. Kadang terlalu banyak orang juga banyak kepala malah aneh kan. Sedikit orang juga kurang kekuatan. Malah bisa-bisa gak jalan. Intinya kita cuma butuh konsistensi aja sih. Kita tahu tujuan kita kemana. Kita mau kemana. Dan mau jadi apa. Itu aja. Nah, itu susah. Itu gak gampang. Dan ini boleh kita simpulkan bahwa ini PR lah ya. Sangat PR sekali. Ya dulu kok. Kita pernah bikin ya gitu ya. Kita pengen gitu. Kita dengerin tiap minggu itu orang-orang nyanyinya tuh kayak Paul James. Kayak semaksimu kayak mungkin. Kayak gitu lah. Karena gue pribadi emang di era seperti itu. Masuk FMP mulai suka kayak Total Chaos. Kan kayak gitu lah. Kayak Ransir ya. Kayak yang main SMA itu kayak Ransir kan orang-orang tau lah ya. Tapi kayak Novek. Mulai ke Melodik itu susah banget gitu kan. Sony cute. Sony cute. Ini jarang. Orang gak suka. Jangankan yang luar, yang lokal aja susah banget gitu kan. Nah, itu dia. Ya itu. Itu PR itu. Kadang pengen gitu. Bikin tribut gitu ya. Bikin tribut. Kita dengerin tuh asik gitu. Kita gak usah main. Tapi orang-orang yang main. Atau kita racunin dulu kita main. Terus mereka tahu gitu. Dan kita gak. Gak terkonsep sih. Artinya. Eh ini nih. Yaudah. Kita cari cafe yang bisa kita ini. Angkut calon. Salon sendiri. Bawa sendiri. Jalan-jalan. Orang sebenarnya gak tahu. Ini apa nih. Cuma kita yang mengada-ada. Slip gigs lah. Iya. Kita pernah kayak gitu ya. Kita juga pernah kayak gitu sih. Cuma. Anehnya waktu itu kita udah jalan sekali. Minggu berikutnya langsung pandemi. Tapi minggu berikutnya kita masih tetap jalan. Tapi di rumah. Minggu berikutnya. Cuma setelah itu. Wah. Kita gak mampu. Omongan. Kita harus menghargai juga. Dan kita kembali ke pembahasan awal tadi. Kita harus sepakati bahwa tempat kita belum sih. Iya. Betul. Makanya gak pernah. Gak menyalahkan mereka. Yang akhirnya keluar. Mereka menemukan rumah. Yang gak menyalahkan. Karena. Tetap. Yang namanya ide. Kalau gak dikeluarin itu. Susah gitu. Gimana gitu kan. Mereka menemukan sumber. Yang dia bisa menampung itu. Ya jalanin aja. Gitu. Berjalan tidak seperti rencana. Bukan. Itu adalah hal yang seperti biasa. Hal yang biasa kan. Itu lagu peksivalis tugas. Berusaha dimana dibahas. Luar biasa ya. Vokalisnya si peksivalis ya. Peris Tebi. Iya. Keren. Mengajar tuh. Gila itu. Gila itu membahas itu bener. Coba lu baca temen-temennya. Gibilang. Keren. Nah saat ini kami masih mencoba untuk ke arah ini sih. Kalau band. Karena kan ke arah kita sekarang ke wedding musik. Kalau di Jogja ada si ini. Bapak Raras Alit. Oh gitu. Paksi-paksi. Si paksi itu ternyata. Mereka spesialis di musik wedding. Tapi mereka juga punya rumah baca. Oh gitu. Itu yang. Dan ya bukan bermaksud kami untuk rasis ya. Tapi karena emang skala musikalitas pun mereka membawakan lagu-lagu campur sari yang notabene. Menurut pasaran itu di Seponti. Masih sangat masuk. Dan bukan berarti untuk gimana gitu. Ya untuk awalnya seperti itu emang. Kita harus masuk dulu sebenarnya. Karena susah juga kita menyampaikan komunikasi tapi gak masuk. Iya gak? Susah. Ya dulu aja masuknya sore lah. Masuknya Islam ke Indonesia. Kalau gak dibarengin dengan budaya Hindu. Susah juga kan. Ya itu artinya mereka udah jenius sekali gitu. Dan kenapa sampai saat ini justru hal-hal itu masih diperdebat. Nah itu dia. Kan udah jelas. Kan udah bilang. Orang yaungan. Mereka orang yaungan. Kalau mereka jauh. Andai kalau misalnya dulu ya. Maaf. Jadi keagama ya. Tapi it's okay. Kita kan melembang kan. Kalau andai dulu dia gak nyesipin budaya Hindu. Susah juga kayaknya. Iya gak? Wah susah gila orang. Makanya mereka kayak Hindu. Biasa wayang. Mereka timbulah wayang. Emang wayang udah Islam. Gak ada. Iya. Artinya mereka jenius. Mereka mempelajari kultur yang. Budaya itu gak bisa dirobak. Masa budaya kayak gitu. Kita cuma menyesipkan aja. Dengan budaya mampir kita mau. Dan akhirnya imbasnya sekarang kan. Nah sebenarnya hal itu juga sama-sama juga masih dipraktekan. Sama temen-temen di pihak keamanan dari polisi. Mereka contohnya mau nangkap bandar narkoba. Ya mereka masuk ke perumunan itu kan. Iya. Nah itu sebenarnya. Itu contoh sederhana kok. Betul. Betul. Iya. Ya artinya seperti itu. Kita gak bisa menutupin hal seperti itu. Apalagi gara-gara perbedaan. Kita harus kege seperti ini. Wah gak bisa. Silahkan aja masuk goa. Cipal. Oke kawan-kawan jadi kali ini kita ngobrol banyak kali. Bener kata Mas Bakhtiar tadi. Hari ini weekend yang penuh nutrisi ternyata. Jadi intinya saat kita punya sesuatu hal. Punya keinginan sesuatu hal. Itu jangan diem aja. Jalanin aja. Kalau kita menemukan beberapa beda pendapat. Jangan berarti pendapat itu jadi menghentikan kerja kita kan. Yaitunya jalan terus. Jangan pernah nyerah. Terus aja jalan. Pasti kita dalam proses itu punya dapat sesuatu yang bakal kita jadikan di masa yang akan datang. Sampai jumpa di masa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di masa selanjutnya. Buta tulis aja.